Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel This is the agent of vlog Nah kali ini gue akan memberikan informasi Buat teman-teman semuanya Pengguna sepeda motor Semua jenis motor Baik motor metik Atau motor sport atau motor bebek Nah jadi kalian Agar tidak Terjadi seperti motor Yang depan kita semua Terus apaan sih gan Tepatnya ini Kusam banget ya Nah si pemilik itu Jadi sembarangan Untuk menyimpan motor Tepatnya kalau kita parkir Sebelah motor berjam-jam Terus cuaca itu panas banget Tidak teduh Terus di parkiran tidak ada atapnya Otomatis kepanasan kan Nah mengakibatkan Di bagian Nah bodi-bodi motornya itu sendiri Kusam Nah bisa teman-teman lihat ya Di bagian Speedometernya nih Nah Di speedometernya Di bagian batoknya Di bagian Lampu-lampunya Ini retak-retak ya Nah ini ada retak-retak tuh Ini karena kepanasan Nah jadi buat teman-teman semuanya Kalau di posisi parkir Atau menyimpan sepeda motor Jangan posisi di Yang terbuka banget gitu men ya Jadi alangkah baiknya Diparkir di Ya Lokasi yang teduh Alangkah baiknya Yang ada atapnya gitu ya Di parkirannya itu sendiri Atau bisa juga di bawah pohon Nah tapi lihat dulu ya Di bawah pohonnya itu ya Jadi jangan pas rantingnya itu Kropos Dan nantinya Ketika ada angin Ya menimpa motor Teman-teman semuanya tentunya Nah jadi buat teman-teman semuanya Kalian Posisi Menyimpan sepeda motor Jangan di posisi yang Panas Nah Selain itu juga Nah bisa teman-teman lihat ya Di sini nih Tuh Ini akibat kepanasan nih Ini panas Apalagi buat teman-teman semuanya ya Para pelajar Parkir di sekolah Ya Kan otomatis panas tuh ya Panas Waduh Nah kan Bisa teman-teman lihat tuh Waduh Nah untuk speedometernya disini Si pemilik itu ya Yang niatnya itu Biar terlindungi catnya itu ya Biar tidak tergores lah Atau biar tidak usam lah Nah Jadi si pemilik itu Memasang skotlet Nah jadi kalau di handphonenya Anti gores kayak gitu lah ya Nah jadi skotlet Warnanya itu bening Jadi ah pokoknya semua jenis skotlet deh ya Nah jadi Untuk melindungi di bagian budi motor Baik di catnya dan sebagainya Nah tapi si pemilik itu bertahun-tahun Tidak melepas skotletnya Nah otomatis ya Ya skotletnya itu mengeras gitu ya Nah mengeras dan Membuat si lemnya itu gimana ya Susah untuk dihilangkan Nah ini sudah Saya bawa ke tempat cuci Katanya Butuh ekstra banget ya Untuk membersihkan Si lemnya itu dan si skotletnya itu Jadi pas dilepas ya Bertahun-tahun karena tidak dilepas tuh Nah jadi otomatis Nah mengeras ya Untuk skotletnya itu sendiri Bisa tentu melihat ya Di bagian speedometernya nih Nah ini udah mengeras sekali nih Nah ini itu ya Nah Oke Skotlet Nah Sudah mengeras seperti ini Nah untuk di bagian bodi motornya juga Tadinya itu seperti itu men Tapi dibersihin terus ya Tiap hari gitu ya Harus rajin-rajin gitu men Nah jangan sampai buat teman-teman semuanya Mengalami seperti ini Jadi jangan sampai sekali lagi ya Untuk ya Memasang skotlet Bertahun-tahun tidak lepas ya Jadi langkah baiknya ya Satu tahun Cukup deh ya Kayaknya lepas Dan ganti lagi Menjadi skotlet yang baru Kayak gitu men Ya Jadi jangan kelamaan Dan itu juga tergantung Apa namanya Tergantung Jenis skotletnya itu sendiri sih Sebenarnya Ini itu sekitar 3 tahun Kata si pemiliknya itu Yang tadinya itu memasang skotlet Agar Apa namanya Catnya itu terlindungi Bagian bodinya itu terlindungi Jadi seperti ini Tadinya itu Waduh disini tuh Apa ya Lem-lem gitu ya Yang susah banget Jadi terima kasih buat teman-semuanya Mudah-mudahan Video ini Membuat informasi Buat teman-semuanya Pengguna sepeda motor Jadi jangan Sampai Kejadian Seperti ini Kalian Terjadi Di motor kalian Dan Dan Gua cek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih